Barulah mengatakan, seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim AS. Kunibar dan wassalam mana ala Ibrahim. Wahai api jadilah dingin dan nyaman bagi Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana Allah SWT memberikan pertolongan kepada Nabi Musa AS. Udah mentok, baru dibuka itu laut. Lihat bagaimana Allah SWT memberikan pertolongan kepada Nabi SAW di Gua Taur. Udah mentok, udah paling atas, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas. Karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta ampun. Itu beratnya luar biasa. Itu beratnya luar biasa. Dan tetap tawakal sama Allah SWT. Oh itu gak mudah sekali. Gak mudah diri. Itu berat. Dan itu ujian keimanan. Ujian keimanan. Oleh karena itu jamaah sekalian tetap berjuang. Dan tetap berikhtiar. Sampai titik darah penghabisan selama itu halal. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Walaupun secara hitung-hitungan dunia, prediksi manusia tidak akan merubah hasil. Karena menentukan bukan manusia. Dia menentukan Allah SWT. Dan lihat bagaimana nanti Allah menolong kita. Membantu kita. Memberikan keberkaan kepada kita. Dengan syarat sekali lagi. Pada saat kita berjuang. Tawakal kepada Allah SWT. Bergantung sama Allah. Sebagaimana hajar? Bergantung sama Allah. Sebagaimana hadith Nabi SAW. Dan Allah berfirman dalam surat. Barang saya yang bertawakal kepada Allah. Allah akan cukup. Kepala. Dan selamat menikmati. Beri jari-jari. Dan selamat menikmati. Terima kasih.